Hai semuanya, baik kali ini saya akan mereview motor saya, ini merupakan hasil modifikasi motor saya dari awalnya old CB150R saya ubah menjadi full pairing hal yang saya paling banyak ubah itu, yang pertama itu dari ban ya ban depan saya menggunakan ban kursa platinum ukuran 100x80 ring 17 kemudian ban belakang itu menggunakan Genius ZN62 ukuran 150x60 ring 17 kemudian bodi belakang ini saya menggunakan bodi hijau terpisah kemudian di sini saya menggunakan koper tangki model CBR 250 RR kemudian untuk pairing, pairing depan ini model CBR 300 ya kemudian saya ganti juga footstep racing variasi, nah yang paling menonjol ini saya ubah ini ya ubah pelek belakang ini menggunakan pelek new CB atau CBR 150 yang all new kemudian untuk spak bor belakang ini saya menggunakan spak bor model CBR 150 yang modelnya seperti ini saya buat dudukannya sendiri ini spak bornya saya potong nih saya potong saya tutup kemudian saya kasih di scrub disini, jadi kalau buka joknya buka scrub 3 ini kemudian baru dicongkel untuk lampu sein ini lampu sein model ini ya CBR atau CB yang all new ya tapi yang versi mini ya di sini ada lampu sein model samping ya saya pasang kemudian saya pasang juga eh apa ini handle rem variasi hal yang paling saya ubah di motor saya ini itu eh di bagian swing armnya ya kalau misalkan swing arm bawaan CBR ECB old itu swing armnya itu ada di sini ya lubang asroda nya tapi kalau misalkan saya itu saya buat lebih ke belakang jadi asroda ini hampir dekat dengan ujung swing arm ya makanya kelihatannya dia lebih jauh ke belakang ya kemudian untuk rantai ini saya sudah pakai motor ini hampir tiga tahun ya ini rantainya saya pakai triple S gear belakang ini menggunakan gear Honda Tiger ya ukuran 46 kalau rantai ini dulu saya beli itu ukuran 130L ya kemudian gear depan itu ukuran triple S juga ukuran 15T baik ini eh kita sudah bahas di bagian samping sini kita pindah ke samping sebelahnya ya untuk bagian sebelah kanan itu saya kenal pot masih standar OCB jadi saya itu pakai kenal pot standar itu supaya mesinnya awet ya supaya perjalanan jauh kemudian di sini tidak banyak perubahan cuma disini saya ganti tempat minyak rem ya variasi aja harganya murah ya mungkin itu aja untuk di bagian kanan kita lanjut ke bagian depannya baik untuk bagian depan disini ini headlamp ini kalau saya lihat ya pengrajin itu membuatnya dari headlamp pario 125 ini kalau misalkan bawaannya itu tidak bisa lurus ya jadi saya custom lagi di bagian dalamnya supaya dia bisa lampunya itu bisa lurus seperti itu dan plat nomornya saya taruh disini ini spion saya pakai spion Satria FU ya karena dia sudah bentuknya kecil seperti ini jadi saya rasa lebih bagus kemudian untuk spokbor depan ini model H2 ya visor ini bawaan dari pengrajinnya seperti itu kemudian pilingan bagian sini saya sudah ganti keringan cakram variasi yang lebih besar sini selang rem juga variasi mungkin itu saja di bagian depannya kita lanjut ke kokpitnya ya untuk di bagian untuk di bagian kokpit ini saya sudah ganti stang variasi ya yang kering klip on seperti ini kemudian disini saya ganjal karena supaya stang ini lebih ke atas ya jadi ini stang klip on kemudian disini masih standar untuk kontrol segala klakson lampu yang jauh dekat lampu sen di bagian hand gripnya ini variasi ini selang rem sudah ganti untuk spion meternya di sini ya di sini saya sudah beri voltmeter kini sini saklar untuk mematikan lampu kemudian di sini saklar hazard seperti itu untuk fitnya untuk bodi belakang ini saya pakai jok pisah ya jadi kalau kita mau pasang jok pisah ini harus kita selesai kan di bagian ujung sini kemudian tempat kuncinya ya kalau misalkan bawahnya itu agak tinggi jadi harus kita potong supaya bisa pas ya kemudian di sini saya tambah plat penutup HBL nya supaya dia tertutup di bagian sini ini saya buat dari plat kaleng ya saya gunting saya bentuk untuk menutup platnya di sini tutup handle untuk tampilan belakang lampu masih menggunakan lampu bawaan old cb kemudian untuk disininya kan kena saya potong jadi rata di sini spak bornya di sini saya kasih beri reflektor atau mata kucing ini punya old cb oke saya taruh di sini dia ini lampu sennya yang kecil model cbr atau new cb seperti itu kemudian yang sudah saya lakukan di motor saya itu saya sudah ganti klakson ini ya klakson keong model keong stereo merk denso jadi suaranya kencang sekalinya nah ini sebenarnya motor dulu pernah saya modif jadi touring juga seperti itu kemudian hal yang sudah saya lakukan juga kepada motor saya yaitu saya ubah jadi semi-karbu jadi dia menggunakan eh karburator deh dia sudah menggunakan karburator karburator ini merek CPO PE28 jadi motor saya ini sudah semi-karbu sudah saya modif semi-karbu jadi otomatis limiternya dia sudah sampai 13.000 RPM ya ya lumayanlah untuk mengangkat bodinya yang sebesar ini ya jadi ini sudah besar bannya sudah besar pelaknya sudah ganti seperti itu ya bodi fibernya juga seperti itu kita sekaligus memanaskan motor ini ya ini portmeternya bekerja jadi karena dia semi-karbu lampu milnya berkedip ya kita lihat lampu belakangnya ya ini lampu belakangnya ya ini lampu belakangnya lampunya masih normal kita dengar suara klaksonnya nyaring kita matikan lampu demikianlah ulesan saya tentang modifikasi yang sudah saya terapkan di motor saya si Ciki ini semoga modifikasi saya ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat sekalian yang mau memodifikasi motor old CB nya ya karena ini merupakan proyek pribadi saya yang saya kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain seperti itu seperti memasang pairing memasang koper tangki jok joknya seperti itu kan jadi spak bor belakang juga saya custom seperti itu supaya bisa masuk sebenarnya kalau kita pasang langsung itu susah ya karena disini harus ada penyesuaian seperti itu baik semoga video ini bisa menginspirasi sobat sekalian dan bisa memberi pemahaman juga ya jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar kalau misalkan suka video ini silahkan beri like ya kemudian sebenarnya saya buat video ini karena saya ada rencana mau mengubah motor yang saya sudah bagus ini menjadi CB Egg Motion ya saya sudah buat videonya di channel saya bisa dilihat bagaimana saya mendesainnya semoga tidak ada kendala ya dalam pembuatannya mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan terima kasih sudah menonton hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati